Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sampai tahun 2023 Mereka sudah mendatangkan 7 pemain lokal baru Dan mungkin bakal bertambah sebelum kompetisi dimulai Meski mengubah 50% komposisi dari skuad musim lalu Kerangka Starting Eleven masih dihuni banyak pemain lama Terutama di lini belakang Sektor pertahanan Arema FC musim lalu terbilang kuku Singo Edan jadi tim dengan jumlah kebobolan kedua paling sedikit Yakni 25 gol Mereka hanya kalah dari Persib Bandung yang finish di posisi runner-up Namun, untuk menambah kekuatan di lini serang Ada beberapa wajah baru yang diselipkan Pemain seperti Evan Dimas, Adam Alis, dan beberapa nama lain diprediksi jadi Starting Eleven musim depan Berpatokan Eduardo Almeida Arema FC sering bermain dengan formasi 4-3 Tiga kemungkinan hanya ada perubahan di lini tengah Dimana sebelumnya Arema FC menggunakan 2 hingga 3 gelandang bertahan Kini ada opsi memasang pemain yang bertipikal lebih menyerang Perpanjangan kontrak dengan kode, Nuus Sam Dendi, diposting laman Instagram resmi Arema FC Pada tanggal 17 April tahun 2022 Perpanjangan kontrak itu ditujukan untuk pemain sayap kiri Arema FC bernama Dendi Santoso Dendi Santoso adalah pemain sayap kanan yang memang dari awal karir Pada 2013 lalu sudah bergabung dengan Arema FC Hingga kini Dendi Santoso tetap membela Arema FC Hal itulah kenapa Dendi Santoso tepat dijuluki One Man One Club Berdasarkan transfer mark, harga pasaran Dendi adalah 2,61 miliar Dan pernah di harga pasaran tertinggi 3,91 miliar pada 2019 Sebelum melenggang ke Liga 1 2022 Arema FC dan sejumlah klub lainnya bakal berpartisipasi di turnamen pramusim Piala Wali Kota Solo 2022 Piala Wali Kota Solo 2022 akan digelar setelah idul fitri dan venue-nya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Kepastian digelarnya turnamen tersebut disampaikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka Kejutan lainnya adalah Ronaldinho, salah satu bintang sepak bola dunia akan berpartisipasi di salah satu turnamen Piala Wali Kota akan digelar setelah hari raya idul fitri, jadi nantikan kejutan yang akan diberikan semua tim